Dan pada saat presensi, itu akan ada ngulang bukti unggah lagi enggak? Kalau itu kayaknya memang benar-benar VIP ya Pak? Hmm, kalau ini kan saya sengaja buat karena memfasilitasi nanti ada orang yang berubah pikiran, pengen dapat sertifikat. Kelihatan enggak ini tulisan ini Pak? Maksudnya gimana? Oh ini, ini di zoom ini. Enggak, ini presensi Pak. Iya, presensi. Jadi nanti kan presensi akan tetap diberikan. Pertama sih kita memang pengennya kita dapat feedback. Jadi enggak cuma serta-merta sertifikat. Jadi dari presensi ini kita ingin dapat feedback, pesannya, atau sarannya seperti apa. Nah, kalau menginginkan sertifikat, yang di sini saya kasih catatan. Jadi sertifikat akan diterbitkan berdasarkan bukti transfer atau kartu anggota PEI yang diunggah pada POM di bawah ini. Jika sudah mengunggah pada saat registrasi atau melalui Ibu Aras Melin, maka abaikan untuk POM unggah bukti transfer tersebut. Jika belum melakukan transfer, intinya sih jika Anda berubah pikiran, silakan bayar kerekening tersebut. Intinya sih gitu sih. Biasanya kalau yang prolog di atas ini jarangkali dibaca. Makanya pada saat form isian unggah bukti transfer, ini saya berikan lagi. Nanti tinggal minta ini aja dari Bapak, Ibu, dosen semua. Yang mana ini? Kemarin sudah, pas awal. Nanti paling kalau mau, akan diinformasikan lagi. Itu link Zoom-nya sekalian dan Youtube-nya atau Youtube-nya aja, Pak? Berarti Zoom-nya juga, dua-duanya. Kalau yang pendaftaran pertama, udah diumumkan, Pak? Oh, iya. Kedengeran, Pak? Kedengeran kalau agak jauh juga sih sebenarnya. Kalau itu, kedengeran keceng. Cukup, cukup. Assalamualaikum. Hujan, dramaga, Pak? Hujan. Beras. Dramaga, hujan. Beras. Baru sih. Balung, mimis. Mungkin Mbak Lia mandi tergara hujan. Oh, iya. Pak Andi diterima nggak ini? Nah, ini nanti sistemnya akan saya masukkan room dulu, Pak. Nggak yang otomatis masuk. Iya. Tapi yang sudah... Ini Pak Andi masuk. Iya. Yang sudah itu masukin. Iya, iya. Udah, udah tadi. Bukannya udah selesai. Waduh, gawat itu. Ya, BL-in aja dulu. Selamat malam, Andi. Selamat malam semuanya. Di mana, nih? Di mana? Kok luas amat? Luas amat kelihatannya nih belakangnya. Sekarang kan bisa di mana-mana, Pak? Bisa di mana-mana. Jalan-jalan di rumah. Nah, makanya itu. Jadi mana-mana, pokoknya. Sehat-sehat, Pak. Semuanya. Sehat. Sehat, Pak. Lugia aman, ya? Ya. Aman. Lugia bagus. Penambahannya sedikit-sedikit, tuh. Jawa Tengah malah yang... Baru di, apa? Alam sama Pak Presiden, tuh? Enggak, yang Jawa Tengah. Pokoknya Jatim, Jateng, DKI. Rekod terus, tuh. Iya. Tapi Jawa Barat, pada hari kapan itu juga tinggi sekali, tuh. Waktu yang... Yang secapap, Pak. Asrama secapap. Satu lokasi itu 1.200 lebih. Berapa lah, ya? Langsung naik, ya, Pak. Nah, itu penting, tuh, untuk wilayah-wilayah yang, apa, yang banyak kegiatan rame-rame, ya? Hati-hati. Ya, makanya kampus memang perlu itu juga. Sementara jangan tetap muka dulu. Iya. Tidak bisa terkontrol masalahnya, Pak. Itu, Pak. Itu juga MIA-nya Pak Dharma Bakti kena juga. Pun khas berapa orang itu kena, tempat penjabatnya. Surabaya ada ya, kalau nggak salah ya? Tapi ya... Grup subuh, Pak. Ya, kalau lihat detik itu kan, ya mau nggak mau kita jadi baca juga. Baca judulnya udah kira-kira tahu isinya, Pak. Iya. Iya kan? Nah, Pak. Iya. Makanya baca koran itu baca judul aja udah. Udah ketahuan lah, gitu. Masih di-mute. Apur, mana tadi Udani? Bentar. Bentar. Oh, gitu. Oh, gitu. Ini Ibu Dewi sama Pak Dadang, background-nya sama ini. Tak dapatnya dari Pak Dadang. Oh, gitu ya. Katanya bukan pembagian. Wajib, Pak. Satu institusi sepertinya, Pak. Oh, Pak Purnama ini yang tidak mengikuti kewajiban ini. Selamat malam, Bapak, Bapak, Ibu. Malam, Pak Pur. Nih, Pak Harimu. Selamat malam. Gimana kabarnya, Pak Pur? Baik, baik. Baik. Saya malah ini di Jogja ini apa itu? Makanan apa itu namanya, Pak? Angkringan. Oh. Angkringan. Temarambangat suara-suaraannya temarambangat. Ada teplok di belakang itu loh. Tahu templok tau? Tahu. Lampu templok. Pak Harimu, selamat malam. Pak Harimu udah gabung tuh? Sudah. Gimana di-mute aja deh. Masih di-mute. Itu nggak masuk, Jir? Si Agus sama Putri. Sudah di-info kan, Pak? Mau di-injin Pak Andi sama Budewi apa bisa dimasukkan grup sementara? Jadi kalau ada koordinasi nanti supaya gampang. Grup WAG sementara. Bapak kok. Setelah acara selesai di-bubarkan lagi atau di-bubarkan. Mas Najir, masukkan Mas Najir ya? Iya, Pak. Silahkan, Mas. Nanti yang nendang, Pak Pur ya. Terus itu daftar yang acara sementara, Mas Najir, yang apa itu urutan acara nanti ditampilkan lagi. Karena Budewi sama Pak Andi mungkin belum tahu. Jadi Pak Hari sudah masuk. Ya, sudah masuk. Pak Hari, selamat malam. Kameranya belum. Pak Nazir, saya usul. Jadi jam 12.40 zoom dibuka. Tapi peserta itu baru di waiting room. Jadi ketika nanti narasumber di dalam, ngobrol atau apa itu, itu nggak didengar oleh para pendengar. Anggap aja kita panelis lah semuanya. Iya. Yang lainnya nanti dimaksin. Yang di YouTube juga belum disambungkan. Jadi ketika ngobrol macam-macam atau ngetes itu belum ada yang bisa lihat. Nanti kurang 10 menit atau kurang berapa menit baru dibuka. Ya, daftar acaranya saya taruh di grup. Mungkin tidak dilihat lagi. Sedang saya copy. Pak Hari belum muncul. Baguslah kalau ada gladi resik, Pak. Karena beberapa kali saya mau share screen itu, nggak bisa ya. Nah, itu Pak Andi kita akali. Pak Andi bisa kirim ini aja dulu. Iya, biasanya begitu terusan. Sebelum-belum saya kirim file. Karena ya somehow itu dua atau tiga kali gitu ya. Nggak bisa. Iya. Nanti saya kirim. Gak bisa gitu, Pak Andi. Kemudian saya nggak tahu. Kalau pesertanya waktu pembicara ngomong itu suruh tutup video menambah bandwidth nggak? Artinya mengurangi suara cuit-cuit-cuit nggak? Nggak apa. Enggak sih, Pak. Malah dia yang kena, kan? Kalau dia nggak nutup kamera, dia yang kena malah. Nggak tahu juga. Jadi... Tempat malam, Pak Hari. Selamat malam, Pak Dadang. Bisa suara saya? Bisa ditangkap? Wah, bisa banget, Pak. Assalamualaikum, Haji. Mari tanggup. Waalaikumsalam, Mbak Dewi. Berapa tahun Mbak Dewi nggak ketemu? Woyah, Pak. Saya nggak tahu cara nangkap suara itu gimana ya, Pak. Pak Andi. Pak Andi, Jogja gimana? Pak Andi masih lockdown? Nangkap nggak itu? Masih sama, Pak. Masih sama. Tapi terbaik ya. Oke, pengesini pun. Yang Pak Hari, file-nya udah saya kirim ke Mas Najir. Jadi nanti... Ya. Mungkin penginget CV. Oh ya, CV. CV nanti nggak pikirin. Mungkin pendidikan, institusi, sama riset interest mungkin. Ya, nggak usah banyak-banyak, Pak. Iya, satu halaman saja. Banyak aman. Disi lihat lari ya. Alhamdulillah. Ini apa ini? Ini... Ini kan susunan acara yang Pak Pur berikan tadi. Mungkin ringkasnya sih seperti ini, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Masing-masing 20 menit cukup nggak? Plus minus. Cukup. 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 Atau kita buka dulu, Mas Najir? Bang, nggak, Pak. Belum dibuka. Walaupun ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ini yang baru masuk juga Mas Agus sama Mbak Putri. Selamat bergabung juga. Nanti mungkin Mbak Lia akan masuk. Memang ini mungkin Bu Dewi, Pak Andi, Pak Hari. Ini kita ada panitia kecil memang. Makanya disebutnya di situ webinar apa? Sementara webinar. Grupnya sementara. Grupnya sementara. Jadi memang kita desain memang panitia kecil ini untuk mengelola seminar kita yang online ini agar lebih tertib, itu saja. Lebih tertib, lebih terkoordinasi dengan baik. Terutama untuk IT-nya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Pak Pur, inisiatornya Pak Pur. Kemudian ada Pak Yayi dan ada Mas Najir yang menjadi kunci di sana. Kalau saya kan provokator saja. Nah, hari ini kita yang kedua. Ditambah lagi nanti ada Mbak Putri dengan Mas Agus baru masuk untuk yang ini. Nah, masing-masing punya tugas khusus memang. Nanti kita yang ikan. Yang kedua ini secara persiapan lebih smooth ya Pak Pur ya. Daripada yang pertama memang kita itu luar biasa. Sampai berkeringat semua saya lihat itu ya. Karena kaitan dengan YouTube terutama itu ya. Nah, yang kedua ini mungkin sedikit lagi kita ulangin lagi. Kita memang yang PEI ini seminarnya fokus gitu ya. Jadi tematik betul. kita ingin mencoba membahas Perugie Verda ini. Dimana yang pertama kita hadirkan kemarin Pak Direktur. Sudah memberikan arahan lah. Dan itu membludak sekali. Jadi ini acara PEI. Dan acara PEI yang sebetulnya kita inginkan untuk pengurus kepala cabang dan peranggota aktif. Itu sebetulnya itu yang kita inginkan gitu. Tapi kita buka juga untuk umum. Silahkan nanti bisa bergabung di YouTube. Nah, untuk yang kedua ini. Nah, karena kita sudah tahu mendengar dari Pak Direktur, maka yang kedua kita masuk tahap kedua. Yaitu tentang siapa itu Perugie Verda. Nah, nanti dari morfologi Ibu Dewi dan dari molekulernya Pak Hari. Nah, biar nanti punya gambaran. Karena masih banyak juga tuh di FAW Group masih bertanya-tanya ini Perugie Verda bukan gitu kan. Masa kasihan Pak Andi jawabin terus kan. Coba lihat ininya. Lihat ini. Nah, mudah-mudahan dengan nanti besok Dewi dengan yang detail barangkali 20 menit bisa lah untuk menyampaikan materi itu lebih ini. Mudah-mudahan ya. Nah, justru besok gongnya ini. Pak Andi ini gongnya nih, Pak Andi nih. Gongnya Pak Andi bisa memberikan inspirasi kepada peserta khususnya para anggota PI gitu ya. Mau ngapain sih? Makanya judulnya kan bagus itu. What next? gitu kan. Mau ngapain sih kita nih dengan dengan Seperugie Verda ini. Mungkin kalau Pustaka Luar Negeri kan udah satu perustakaan nggak itu Pak Andi ya. Tapi kita kan masih bermain dengan ini. Nah, itu seperti itu. Nah, yang Pak Hari tentu saja kita harapkan yang mana sih Pak Hari ini kita yang C apa yang R sih sebetulnya. Gitu kan. Gitu. Nah, ini masih rame nih Pak. Gitu kan. Masih C R gitu. Silahkan nanti dikupas apa mananya gitu. Mudah-mudahan. Dan ini kita rekam. Kemudian nanti ada bagian yang membuat naskah, Pak. Jadi nanti seminar ini mudah-mudahan kita akan buat satu buku khusus kaitan dengan progif keadaan Indonesia ini. Jadi kan udah ada tiga penulis berarti di sini nanti. Nanti Mas Agus sebagai penulisnya bukan penulisnya apa yang membuat tulisannya gitu ya. Nanti saya serahkan lagi kepada Bapak-Ibu sekalian untuk dilihat itunya. Bahkan ditambah-tambahkan silahkan. Tapi dasar tulisannya berasakan dari seminar ini. Harapannya nanti yang ketiga saya sudah kontak ProPP untuk pengendalian terutama. Tapi orang luar semua kita undang ini dari ProPP kemudian dari BioInput Abi itu dia akan bicara tentang pesisi dan biologi kemudian ProPP satu lagi Pak Andi saya sedang mencoba mengontak yang dari Bayer Pak Andi itu yang waktu di orang Bayer yang waktu di Vietnam yang siapa namanya? Pandi ya lupa saya. Yang dari orang Amerika Latin ya? Ya. Yang orang Brazil kan? Mungkin kontak Bu Yosepin aja lah. Ya. Kalau dia tidak berhasil saya mau minta Seed Industry untuk bicara ini bagaimana dia bisa mengelola apa namanya ProGP di lapangan begitu. Kan bagus juga pengalaman. Kan punya Kortepa punya produk senjenta punya produk gitu kan. Bagaimana tapi saya masih mencoba untuk yang di Vietnam waktu itu. Itu cukup bagus. Oh siya. Yang orang India. Ya. Yang levelnya Asia kan Pak? Ah ya. Se-se namanya. Sebenarnya. Itu ada perusahaan dari Spanyol itu Pak Dadang yang kayaknya juga bekerja di bidang pheromon juga. Kalau yang Bayer ini transgenik Pak. Oke. Sapa Taya? Lupa. Jadi kita kan bukan mengendorse pemerintah dengan transgenik ya. Ini kan teknologi kan. Kita boleh-boleh saja dong orang cerita teknologi nanti silahkan aja bagaimana metodologinya. Jadi cukup bagus tuh ada bio pesticide-nya ada ProPP-nya dari mating disruption-nya satu lagi mungkin dari transgenik-nya gitu. Kan mungkin itu yang akan ketiga gitu. Nah yang nanti yang berikutnya baru kita minta lokal strategis misalnya dari teman-teman kita dari Bali mengapain tuh Fuggy Perda mungkin ada. Mudah-mudahan itu empat seri itu ada sekitar ya 12 jika lewat penulis sudah cukup lah untuk satu buku. Sehingga di akhir tahun mudah-mudahan kita punya satu buku tentang Fuggy Perda gitu. Itu harapan kita Pak Andi, Pak Hari, dan Bu Dewi ya. Nah hari ini kita malam ini maksud saya kita sudah melakukan gladi resik aslinya bukan menampilkan ini cuma mengetes aja sinyal kita sejauh mana. Seperti yang pertama kemarin Pak Direktur itu bagus sekali waktu kita gladi resik gitu. Tapi begitu hari hanya ternyata ada ada nah kalau ada hambatan begitu bagaimana kita bisa menghubunginya gitu. karena Pak Direktur bicara terus seakan-akan dia tidak tahu kalau dia itu tidak bisa didengar gitu. Nah ini gimana apa ada alat handphone di depan kita barangkali nanti Panitia bisa mengasih kode bahwa ada masalah dengan suara misalnya gitu. Atau setiap berapa menit mungkin bisa kita kasih ini kode bahwa suara oke misalnya gitu. Saya nggak tahu bagaimana caranya tuh. Jadi kita karena kalau sedang bicara kan enak terus bicara kita nggak tahu di tempat sana terjadinya apa gitu kan. Nah ini barangkali perlu kita sepakati gitu. Sehingga tidak saling mengganggu. Yang lainnya saya kira nanti kita diskusikan gitu. Kemudian mungkin satu lagi yang permintaan kami satu CV tadi sudah dari Pak Pur mungkin bahan presentasi Pak Pak Hari tadi sudah menyerahkan sudah saya serahkan. kalau kesulitan share screennya nanti Mas Najir sebagai host itu bisa melakukan share screen gitu. Jadi ada cadangan. Ada cadangan seperti itu. Mungkin nanti bisa dikirim ke grup nanti Mas Najir yang akan menyimpan di file dan itu bisa kita buat cadangan. Jadi kita siapkanlah segala sesuatu yang mungkin yang mudah-mudahan tidak terjadi. artinya Pak Hari bisa share screen sendiri Pak Andi bisa sendiri karena kalau sendiri itu lebih enak kapan dia harus menekskan ya kan kalau ini kan nanti silahkan itu mungkin ya kalau ada sesuatu barangkali yang perlu kita inginkan. Kira-kira terus kemudian Pak Najir silahkan ditampilkan ininya susun acara kita besok. Wah sudah ada tuh Jadi mohon izin Bapak Ibu semuanya jadi ini yang dibuat oleh Pak Furt tadi mentahnya jadi rincian detailnya seperti itu jadi mulai dari 1240 sudah dibuka Zoom-nya untuk para narasumber dan tamu undangan Pak Dadang dan sebagainya kemudian nanti pukul 12.55 semua peserta yang sudah dimasuk dalam waiting room kita persilakan masuk nanti oleh saya sendiri host-nya kemudian nah ini di jam 13 jam 1 host menyerahkan ke moderator mungkin langsung dipersilakan seperti itu atau bagaimana Pak ya ini sistemnya nanti saya dengan Pak Pur yang kebetulan moderatornya kemudian pembukaan oleh moderator langsung dan membacakan susunan acara kemudian sambutan oleh Ketua PEI Pusat oleh Pak Dadang kemudian pebacaan aturan webinar nanti aturannya akan saya berikan kemudian CV dari 30 bicara ini untuk CV nanti dibacakannya pada saat sebelum presentasi jadi sebelum presentasi dibacakan CV-nya baru presentasi dan seterusnya kemudian diskusi untuk presentasi masing-masing 20 menit Bapak Ibu semuanya untuk diskusi jadi memang difokuskan lebih banyak di diskusinya terkait nanti molor tidaknya batas waktunya kita sampai jam 15 atau jam 3 sore kemudian nanti setelah disi diskusi ada penyerahan ini belum saya tambahkan ada penyerahan sedikit ada penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat secara simbolik nah ini untuk susunan acara yang lebih mudah dibacanya kalau tadi detilnya kalau ini yang mudah dibacanya kebukaan oleh moderator Pak Pur kemudian sambutan oleh Ketua PEI Pak Dadeng presentasi narasumber pertama urutannya dari Ibu Dewi kemudian Pak Hari kemudian Pak Andi seperti itu kemudian dilakukan diskusi penyerahan kenang-kenangan dan penutup Mas Najir ya Pak mungkin begini jadi Mas Najir host dan MC ya oh gitu jadi pembukaan ini oleh MC Mas Najir nah nanti baru saya pesambutan sebagai welcome juga welcome speed disini nah baru moderator masuk ketiga kalau gini Pak Pur jadi MC dan moderator soalnya tadi kan Pak Pur disini Pak Pur semua ya moderator semua ya moderator itu nanti setelah pembukaan setelah welcome speed sini Pak Pur nanti saya kan nyerahkan lagi ke MC Mas Najir kan Mas Najir baru menyerahkan ke moderator siap nanti saya ubah lagi setuju jadi MC jadi MC-nya jadi MC-nya jadi MC-nya Mas Najir nanti berarti untuk penutupan dan penyerahan kenang-kenangan oleh MC nantinya saya maksudnya saya menyerahkan ke Pak Dadang untuk kenang-kenangan dan sebagainya bisa-bisa saya kemudian untuk CV-nya tadi sepakat hanya menyantumkan institusi pendidikan dan riset interest mungkin langsung dikonfirmasi saja biar tidak ada PR nanti malam dan sebagainya Bu Dewi ada yang mau ditambahkan dari CV Bu Dewi Pak Najir pendidikan ini kan yang di UKM ini yang S3 jadi mungkin ditambahkan saja S3 begitu di depannya oh gitu pendidikan S3 saya kira dari S1 S3 tidak ada masalah Mas Najir jadi institusi juga ini kalau cuma IPD mungkin terlalu singkat kalau perlu proteksi tanaman Pak Perta ke universiti nanti Pak Andi kan dari HPT APERTA UGM kan enak boleh ini S1 S2 S3 kalau bisa Bu Dewi S1 di ITB biologi timotekologi benihnya AGH itu Pak Najir yang status tidak usah Pak Najir oh status oh iya gue tak isi aku kakek yang bisa diisi langsung ento IPB ya sip ya visit interestnya apa ibu itu aja cukup fotonya ini aja cukup bu udah gak apa-apa nanti ada yang lebih langsung tampil yang kemarin Bu Dewi yang itu yang sama saya itu Bu kok sama Bapak apa tuh Pak apa tuh Pak aku lali itu yang terbuka oh jangan-jangan jangan-jangan itu malah zaman jahiri semuanya bener-bener Pak Dadang kemudian punten yang untuk Pak Hari ini saya di web LIP-nya hanya taunya dokter Hari Sutris ada titel lengkapnya tidak Pak kalau mau nambah MSD 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 ada insinyurnya Pak atau tidak 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 pakai S1 berarti Pak pakai pakai biologi kamu kok zaman apa dulu apa isilahnya Pak lembur enggak anak-anak SMA yang cepat itu apa jalur apa itu Pak akselerasi Pak pusat penelitian biologi pusat penelitian pusat penelitian biologi S1 Fakultas biologi unsud S2 nya S2 nya New Australian National University New Australian apa NU Australian National University Australian National University Australian National National Anung Omor Udah ada Australi depan tau lah nanti Australia S3 S3 Ukaidu University Ukaidu Pak Ukaidu 2004 Pak Dadang kok tau Ukaidu dingin saya di Tokyo Pak kami di kampung Pak kami di kampung nanti diperbaiki susunannya untuk riset interesnya taksonomi dan biologi taksonominya serangga ya Pak ya serangga oke nanti diperkenalkan kemudian untuk yang Pak Hari eh Pak Hari Pak Andi titelnya sudah lengkap Pak boleh cuman biasanya Y nya di depan Andi Mas oh iya gak apa-apa malah hasil institusinya Departemen HPT Pak Pertar gak mau tampil beda Pak Z nya dimana gitu makanya kalau ditaruh di tengah kan kayak uang Amerika S1 ilmu amat tumbuhan dari dulu namanya masih ilmu amat tumbuhan UGM S2 nya entomologi dari Michigan State University nah S3 nya udah penar S3 entomologi juga beda universitas siapa ya Benton yang S3 itu di apa di USA semua di sama di USA tapi bagian tengah sini ngikutin sport deptera itu bukan mendekati mau pulang itu dari skondur non tengah Amerika baru pulang Indonesia yang bawahnya hijau yang bawahnya hijau apa itu olahraganya itu oh itu Spartan yang Michigan iya yang hijau Spartan kalau Missouri kan Tiger 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 kuning 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 hitam riset interest saya kira sudah oke lah mas itu oke 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 nanti sisi diskusi penyerahan sertifikat ini nanti oleh Pak Dadang dan sebagainya mungkin dirapikan nama-namanya ya ya nanti dirapikan oke oke kemudian untuk yang uji coba screennya boleh bisa dari Bu Dewi dulu kemudian share screen dulu coba depannya aja bisa gak Bu kalau gak bisa memang belum saya setting tidak bisa share screen sudah di allow Bu sudah di boleh Pak Najir belum belum bisa kan Bu sekarang dicoba lagi Bu selamat malam Bu Aras oh belum masuk oh ada Bu Aras iya tuh bahasnya muncul yang menyediakan kopi biasanya iya waduh mantep 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 kelihatan ya mantep Bu mantep oke kurang gede gak penyek kecil tuh Bu pada Bu mana-mana pada tanaman jagung penyek kecil oh iya langtung tolong dikoreksi depannya aja ini apa dasar dosen ini gak tahan Pak Adi biasanya gak tahan betul gak tahan kalau gak ngomong gitu-gitu saya screen slide show ya ya biar cek bagaimana bagus bagus ke judul coba di Youtube bagus gak Pak Yayi Pak Yayi tidur mungkin judul bisa dibesarkan nanti Bu Dewi ya bagus sih di Youtube Pak ya lancar Pak Dadang sekalian saja kan tugas dari Pak Dadang ini hanya morfologi spodoptera Frugi Perda saya kira karena tiba-tiba saya bercerita tentang morfologi juga tidak ada prolohnya dan saya ingin mohon izin untuk menambahkan sedikit tangkapan beberapa foto tentang kerusakan pada tanaman jagung bagus-bagus di elaborasi bagus saya kira gak sesih hanya ini saja karena Ibu morfologi Pak molekuler gitu loh biar ini aja simpelnya tapi kalau mau ditambahkan gak ada masalah terima kasih bagaimana oke bagus saya kira pakai patch down bagus itu ada Pak Andi di sini tapi Y nya di depan itu Pak Andi Y Andi Trisyono ini yang benar kalau mau pakai laser pointer boleh ya di bawah ada ini pakai kelihatan bisa kelihatan ada gak kelihatan 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 semoga biasa nanti kalau terlalu banyak ini nya udah expert juga Bu Dewi ada pakai bisa pointer sekarang diajerin Bu Nina diajerin Bu Nina ada Pak Yayi Pak Yayi besok ya Pak I oke berhenti terima kasih disini Pak Hari kita cek iya Pak oh iya maksudnya jadi ketika nanti ada yang nanti harus saya spotlight gitu Pak tadi lupa ini juga ini Pak punten nih sebetulnya jadi kalau misalkan saya sebagai host dan sebagai MC itu kan saya terpecah ya Pak maksudnya terpecah itu maksudnya fokusnya saya itu di host host teknis sedangkan MC harusnya MC sendiri Pak karena kalau yang kadang kalah kadang kalah lupa di depan di depan di depan setelah itu Pak Pur yang ini yang menghandle Pak ya Dewi Sartyami Pak Nazir saya kan lagi belajar pakai virtual background ini cahaya saya kurang masih ya kelihatannya ya dari belakang kurang itu Bu yang bagus kayak Pak Dadang jadi lampu dari atas atau belakang itu harus cukup ya oke aku tambah besok saya cariin lagi satu tambahan suaranya juga terlalu dalam Bu Dewi kalau menurut saya mic-nya atau apanya nih settingan dimana sekarang kalau dideketin gini baru terdengar ya terdengar dengan baik iya kalau tadi agak terlalu jauh ya atau sayangnya memang suaranya terlalu lembut agak dinaikkan mic-nya oke-oke agak dinaikkan baik ya nanti tolong di backup ya Pak Pak Pur pada saat saya menjelaskan kalau tiba-tiba lupa juga suaranya makin menurun begitu kagak punya jadi aku pakai background apa namanya tembok yang warnanya abu-abu ya betul ditambahin lampu kan Pak Yayi yang kontras kan ibu punya dasar banyak yang warnanya hijau kerudung ya ditempelin di belakang nanti besok kelihatannya P.I. ngirim apa orang ahli makeup ke ruangan kita masing-masing masing-masing betul Pak Andi ditunggu Pak Andi ditunggu nanti ya kalau saya seperti ini gak kelihatan ya makanya karena lampunya dan sebagainya gak mendukung jadi saya gak pakai teflok aja bisa Zier waduh beda itu teflok beda ya asik-asik mantap paspor saya teflok jidak nanti Pak kita tempennya orang nombor ini oh nih mana Mbak Aras Mbak Aras kopi mana Mbak Aras mana Mbak Aras ya Pak kopi mana kopi seneng lagi seneng Mbak Aras banyak yang daftar berapa banyak yang daftar yang daftar lihat lumayan lah yang bayar 50 ribu itu sampai hampir 60 orang 50 orang yang bayar iuran dalam satu minggu ada 20 orang 4 diantaranya daftar baru terus yang lainnya itu anggota PEI aktif ada anggota PEI yang expire juga masukin kartu lama waktu mengupload saat registrasi tapi lumayan lah Pak artinya membayar itu ada motivasi yang bayar iuran juga ya nanti yang ketiga lebih menarik lagi terus pelan-pelan makanya besok gongnya Pak Andi nih biar menarik orang untuk ikut lagi yang ketiga ada promosinya ya nanti ya harus dipromosikan Pak Hari Punten ya oh ya oke oke bisa 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 di next next dulu ya 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 mantap mantap ya yang mantap terakhir ini sebenarnya penentuan C apa T kita apa kon apa rice yaudah itu saya kira oke jangan nanti ada yang sugar gain mbak kenapa ya ya pakai TPI karena untuk penentuan apa corona parais itu harus dengan TPI jadi saya bukan sekedar ini Pak saya maaf ini kayaknya saya juga permintaannya beda dengan yang tak penuhi ini karena ini lebih banyak kajian molekulernya daripadanya identifikasi saja gak apa-apa ini kan ada siswanya mahasiswanya Pak Pur mantan gak apa-apa Pak Hari memang silahkan itu dikembangkan itu kan judul sederhana dari saya biar agak beda aja antara Bu Dewi dengan Pak Hari kalau udah mau ngangin ke sana gak ada masalah oke makasih Pak Hari bagus ini udah oke bisa di stop sharingnya mas Agus nanti bikin naskahnya harus ngerti nih ya mas Agus kuliah Pak Hari suruh ini minta tolong Pak Hari bikin bikin tulisan karena 50 lembaran cukup 15 lembar cukup Pak Andi Mangga oh oke sudah kelihatan oke tapi belum ini ya belum slide slow sebentar bagus Pak saya cuma 15 slide kok oke 1 slide 1 menit lah gak apa-apa Pak oke oke ya ya nanti untuk presentasi karena waktunya 20 menit saya mungkin akan mengingatkan ketika kurang 3 menit jadi ya boleh mungkin bunyi-bunyi apa enaknya ya apa gelas saya tutup aja gini ya ya boleh itu ya daripada saya ngomong enggak taunya Pak Dadang yang ngetuk oh boleh-boleh tapi gak apa-apa Bel apa mending gelas atau Bel gelas nanti pecah tergantung nanti moodnya Pak Pur kalau Pak Pur lagi pecah orang presenternya ditunggu-tunggu orang rampung-rampung dan kita sengaja gak berhenti iya makanya ya mungkin 3 menit sama 1 menit saja mungkin atau mungkin 5 Pak 5 sama 2 bentuk awal oke 5 sama 2 ya begini Bapak Ibu sekalian mungkin memang kita kasih 20 menit itu artinya Pak Pur kalau nanti bagian pentingnya belum terangkum tersampaikan mungkin bisa ditambah dikit tapi tetap kode pas habis dikasih kalau kode masih dikasih aja gak apa-apa rule-nya begitu kalau lebih dikit silahkan artinya gak perlu di bel terus bunyi terus itu kasih nanti lama-lama sama host di mute semua itu Pak oh iya Pak Nazir boleh tanya Pak Nazir ini menyantumkan ada youtube nih di chatting nah kan kalau kita sedang unmute kita gak boleh pasang youtube juga kalau gak nanti jadi echo itu kan yang suaranya jadi menggaung-gaung ya iya bener iya iya jadi untuk yang youtube Budewi kenapa Pak Budewi jangan pakai jangan pasang youtube iya takut nanti kalau ada yang lagi tanya juga tapi yaudah itu mah udah-udah selesai sayangnya ya nanti pertanyaannya mungkin akan direkap oleh Bu ini Bu Putri dan Bu Lia akan diserahkan ke Pak Pur iya di belakang layar nanti akan ada banyak yang bekerja Bu Dewi jadi pertanyaan akan direkap oleh Bu Lia dan Bu Putri kemudian dikirim ke saya nanti saya milih mana yang pertanyaan yang umum yang bisa mewakili semua gitu oke jadi memang kita sudah bagi-bagi kerja ini semuanya nanti semua peserta di mute oleh host iya Pak yang pertama kita pakai Google Pak itu sulit sekali sulit sekali untuk nggak bisa di mute memang kan kan kita tindak ke Zoom sekarang yang bisa di kontrol oleh host jadi kalau kalau bisa nanti pada saat presentasi itu pertanyaan boleh saja muncul tapi melalui Q&A nanti Pak atau Pak Pur kemudian bisa milih mana yang perlu disampaikan secara oral tapi bisa juga presenter yang sudah selesai bisa mulai jawab dari situ saya kira bagus Bu Lia selamat datang Bu Lia sudah mandi ya tadi mandi dulu dia pulang kantor oke ada keperluan dulu oke yang lain ada lagi Mas Najir yang ingin disampaikan mungkin bahan presentasi dari Pak Andi dan Bu Dewi boleh dikirim saya kirimkan segera ke grup setelah ini biar ada backup ketika ada ke grup EI aja ya oke langsung saya kirim karena sudah selesai juga kayaknya aku belum bisa deh sudah masuk grup semua ya masih perbagikan Bu gimana Pak Dadang eh Pak Dadang Pak Pur sudah masuk grup semua ya yang Pak Hari Puntun saya belum punya nomornya Pak Hari nanti saya nanti saya kasih oh baik Pak Pak Dadang ini punya siapa ini sedang makan ini punya aku pengen pengen ditampilkan tapi suaranya di belakang ini rame banget nanti minta tolong Pak Nazir ngerapiin boleh di suaranya di hilangkan video oh biasanya ada suaranya ya ada terdengar suara rame gak di belakang video ini terdengar ya Pak Pak gak terlalu terdengar sih Pak oh tidak rame nya itu rame suara apa Bu ada yang berbicara bergema rekaman Ibu oh kalau rekaman Ibu ya ada yang bicara saya yang bicara yaudah gak bisa ya tayang banget ya bisa 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 Bu bisa Bu ditayangkan juga nanti kan soundnya di okan aja Bu oke nanti aku kirim bisa dikirim nanti bisa dicoba Bu oke Pak Andi oke gimana Pak ini pesan-pesan pesan sponsor aja jadi barangkali karena kita banyak teman-teman entomologi ini kan sebagai periset gitu ya peneliti gitu nah mungkin menurut Pak Andi apa yang bisa kita lakukan khususnya ke depan ya tentang riset-riset yang kaitannya dengan FAW yang bisa kita kerjakan gitu mungkin teman-teman daerah perlu juga gitu untuk kita berikan inspirasi lah gitu ya baik yang molekulernya mungkin apa termasuk teknologi pengendaliannya misalnya ini akan menarik gitu ya jadi kita memberikan umpan lah kepada mereka saya juga mau mengundang ini besok Pak Direk sudah Pak ya jadi saya nanti ada tiga bagian kan satu bagian pertama itu cerita mengenai sedikit where we are gitu kan nanti yang kedua itu conceptual approaches-nya yang ketiga itu bagaimana sebagai anggota PEI kita bisa berkontribusi itu last part gitu sudah 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 ada di dalamnya saya juga mengundang Pak Direktur besok biar dia bisa ikut nanti kita masukin ke panel Mas Najir kalau dia bersedia ya biar kita undang biar dia bisa ngikuti juga gitu dia sangat concern juga gitu kan untuk pergi keada ini kemudian bisa bisa bergabung oke yang Mas Agus Ridwan ada ada sudah ada dia ya ada ada Mas Agus pengalaman kemarin ada masalah enggak dengan pembuatan naskah gitu misalnya ada usul bagaimana kalau kemarin itu Pak karena banyak suara suara Pak jadi kurang jelas dengarnya itu Pak jadi nyatetnya juga masih diulang lagi diulang lagi itu Pak oke oke mudah-mudahan besok itu bisa teratasi lah dengan Zoom ini ya iya Pak amin oke yang yang Pak Direktur itu sedang saya baca masih masih saya baca belum ini kan belum beres oke mudah-mudahan mungkin pas suara dan gambar mungkin Mas Najir ada yang perlu dikasih saran untuk pembicara Bu Dewi Pak Hadi dan Pak Andi menurut Mas Najir atau Pak Yayi mungkin memberikan saran kira-kira suara tadi apa udah oke semua gambar mungkin kalau ada lampu di depannya mungkin bantu juga lampunya jangan dari belakang kalau menurut saya di depannya ya nanti nanti dicoba mikron pas ya itenu mana sih tampil aduh Pak Eta pengen tahu Pak Hari mana sih Pak Eta kalau back rownya tempe warnanya apa Pak bajunya enaknya Pak itu Pak pakai belangkon pakai belangkon nganggung cabai Pak bener-bener sambil minum boleh kan sambil minum boleh besok karena gak dibuatin oleh Bu Haras buat sendiri besokan Putri ya kalau dari depan mungkin kelihatannya lebih baik ya ini kalau di depan kayak gini Mbak persis di depan lampu nih sayang pandu pandi terang karena ada lampu di depannya persis hari pandi terang ya di ruangan kecil Pak Pur juga bagus Pak Pur juga bagus terang saya pakai ublik itu kelihatan kelihatan belakangnya itu yang bagus makanannya itu dia ini kan di kebun jadi gak jelas ini kalau siang saya kira kalau siang saya kira lain karena pencahayaan kan kalau besok akan berbeda di depan ada kalau begitu kan besok 20 menit pertama itu kita bawa baju beberapa gitu ya dicek pakai satu atau gak kalau ganti lagi gantinya jangan di depan ini loh Pak jangan lupa bahwa kita di depan kamera gak pandi udah bagus Pak Andi udah bagus Pak Andi udah terang Pak Pur Pak Andi clear buliak clear saya yang paling gelap Pak ya makanya peserta besok belum dibuka dulu sebelum kita siap semua jadi kita ngobrol betulin suara apa itu hanya orang dalam saja Mbak Aras juga bagus nih Mbak Aras kerang kontras terang ya Pak terang Bu Arasnya seperti di foto studio itu Pak untuk hijab putih itu ya hitam putih kesempatan buli Bu Aras ini pikirnya saya kebun jagung di sebelah cari jagung kalau kan menanam jagung di kebun kita Pak oh iya ya pikirnya jadi jagung Pak kita jagung siap makan aja Pak Andi oh bener gerontol Pak gerontol Pak ya ada lagi oke siplah ya memang memang ini Pak biarnya kalau saya sengaja memang PI Pusat ini fokus aja disini gitu kalau yang di daerah lagi saya tantang juga tuh beberapa tema suruh nenggarakan gitu Bali ini belum muncul nih Bali Bali mau mengangkat ini serangga untuk turisme dan art gitu Pak bagus juga tuh oh dia itu punya kunang-kunang Mbak dia ya saya pengangkat itu Pak dia kayaknya baru itu Sulawesi mau itu mau ekowisata yang itu yang Batimurung ya Pak Kur ya Batimurung Kupu-kupu ya kita saya lagi tantang mereka itu biar masyarakat tahu lah banyak obyek yang bisa kita kerjakan untuk serangga satu lagi Pak Dadang banyak yang mengira bahwa webinar yang sekarang ini kalau orang bukan PI bayar 50 ribu padahal kan yang bayar itu yang perlu sertifikat selanjutnya apa free untuk siapa kecuali yang sertifikat bayar jadi gimana caranya jadi jangan takut dulu bahwa itu bayar tadi Mas Najir sudah memberikan saran jadi nanti di player tidak usah disebutkan Pak tapi ketika dia mendaftar lewat Bitly misalnya nah disitu dia perlu sertifikat apa enggak gitu ketika ada sertifikat dia menambahkan apa mewayar 50 ribu gitu itu ada ininya ada semacam syaratnya gitu jadi saya begini pikir saya ini kan acara PI memang semua anggota PI bisa mendapat sertifikat karena itu ya PI ini himpunan yang inilah jangan abal-abal gitu menyebarkan sertifikat seini gitu tapi memang untuk anggota oke untuk yang lain ya mereka harus harus mengerti bahwa kita ada apa ada nama gitu PI ini untuk seminar ini gitu Pak Pur tapi tinggal ini saja kita kita apa namanya kita pengumumannya barangkali yang redaksinya nanti akan dibenahi Pak di next seminar sebetulnya bisa aja di 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 disebut saja ya apa etis apa enggak ya ya bahwa sertifikat di 50 ribu bagi non anggota saya pernah lihat sih di agronomi atau di mana ya kemarin oh di ini Pak di pusat ini di Yoparmaka tanaman obat saya daftar ketika disitu ditanya memerlukan sertifikat terus ketika merupakan sertifikat maka harus membayar sekian puluh ribu gitu ya saya ngapain perlu sertifikat ya saya ikut aja gitu jadi saya ikut saja tidak perlu sertifikat jadi gak perlu bayar gratis juga akhirnya ya yang ini ada beberapa orang saya mendengar bahwa wah saya gak bisa ikut dong karena bukan anggota jadi harus bayar kalau ikut padahal kalau ikut doang kita harus sertifikat kan gak bayar gitu memang ini Pak kasusnya seperti itu tapi jika membaca form registrasinya harusnya yang diperoleh bukan itu tapi nanti tapi nanti redaksinya akan lebih dipermudah di webinar berikutnya mungkin kan orang sekilas Pak Majir ya bener Pak 50 ribu 50 ribu waduh bayar ya bener-bener Pak langsung takut aku ganti rumah gedek Pak Andi silahkan Pak Pak izin tapi yang membayar 50 ribu itu juga lumayan banyak Pak ya 50 orangan ya bagus ya gak apa-apa karena yang butuh sertifikat memang harus bayar cuman yang gak butuh itu takut dikira bayar terus padahal kan kalau gak sertifikat gak bayar gitu loh jadi nanti yang gak prosedifikat gak usah bayar yang prosedif kita tetap bayar yang anggota PI tidak bayar dan yang belum bayar anggota PI tidak aktif harus mengaktifkan dulu jadi tetap juara seperti sekarang redaksinya aja yang beda ya redaksinya nanti ya tadinya kita kan motivasinya supaya anggota PI itu bayar Pak Pur iya betul jadi masih tetap seperti itu bu hanya nanti maksudnya orang yang ingin ikut hanya tidak perlu sertifikat itu gak takut bahwa itu harus bayar gitu loh jadi yang anggota PI yang belum bayar tetap aja harus aktif dulu atau bayar 50 jadi tetap oke bu Haras suaranya putus-putus ya ya pak ya oke bagus bagus lagi gak soalnya bu Haras ngomong pelanya itu udah keras pak masih inget ya pak ya aku inget dong aku inget pak Pur tolong tahu negara aku salah dari jauh itu aku udah tahu kalau aku di ruangan Bu Haras masih di luar tahu kalau dia mau datang ke saya dua tahun ya pak sama saya juga berapa dua tahun ya tiga tidak pak oke ada lagi ya saya kira apa hari ada yang ingin dikonfirmasi lagi cukup saya kira cukup pak mbak Putih jelas susuk ya dan mbak Lia untuk memfeeding pak Pur pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audiens ya kepada biar pak Pur tidak terlalu sibuk juga tuh lihat ini ya chattingannya kan gitu kan terus pak Yayi jelas di youtube dia menghandle youtube ya mas Agus nanti mungkin mas Agus perlu juga mencatat beberapa istilah yang mungkin disampaikan nanti sehingga nanti pada saat membuat tulisan tidak terlalu apa ragu lagi ya saya kira oke ya makasih nih pak Andi malam-malam kita berdiskusi untuk besok mudah-mudahan lancar pak hari juga amin ya mudah besok tidak ada gangguan ya semua bahan mungkin sudah dikolek oleh mas Najir tentu Budewi yang mungkin masih ada perbaikan di sana sini kemudian besok besok pagi bisa di send ke pak Najir sebagai cadangan dan sponsor dikit minta nanya ke Budewi boleh Budewi ada teman-teman nanya bedanya dengan apa ya ulat tentara yang lainnya ada di Indonesia jadi mungkin mungkin disiapkan aja nanti slide biasanya sih Litura Mitimna sama rugi peda itu yang pasti yang sering ditanyakan itu di jagung saya itu akan muncul itu kan kalau ibu punya barangkali tambah helikoverpa pak seperti kemarin seperti kemarin yang di PEI yang menunjukkan gambar dari mana itu kan aku mau komentar juga kasihan itu kan helikoverpa nonton bulu-bulunya udah kelihatan predator yang sedang makan kalau dijajarkan empat barangkali cakap gitu bu jajarkan empat dengan ciri yang yang sangat ini udah ada tapi gak usah saya tampilkan kan ya insyaallah besok lancar pak ya oke ya kita kita memberi pengertian yang termasuk Pak Hari ya kalau kita bisa besok tahu misalkan ini R atau C walaupun tadi udah C kita mungkin ke depan harus hati-hati juga gitu bagaimana perilaku C ini di tanaman-tanaman lain gitu jadi nah itu disambut oleh Pak Andi untuk bawa karanis C di Indonesia gak tahu kalau Pak Hari ini banyak lokasi atau hanya berapa lokasi Pak Hari saya saya ngambil di Langkat kemudian Lampung kemudian Tuban kemudian di Klaten ada 4 lokasi 18 individu semua sama ya iya ya sama C semua sama C ya ya saya kira kalau Lampung sana itu mungkin itu satu arah itu jadi Indonesia kelihatannya mungkin sama gitu ya dan itu mungkin nanti yang disambut oleh Pak Andi apa yang bisa kita lakukan dengan yang C ini bagus lah saya kira ini udah udah makin mengarah oke sudah cukup ya sudah hampir jam oh jam 21 malah kita rencana satu jamnya cukup iya ini satu jam sudah cukup saya kira sudah malam juga saya tidak mengundang teman-teman dari cabang lain karena waktu pertama itu bagus sekali kita kan mudah-mudahan tidak ada masalah gitu ya besok gitu ya Pak Purih barangkali dan teman-teman Pak Andi terima kasih Pak Hari Budewi Pak Yai Pak Mas Agus Bu Putri dan Bu Lia Mas Najir juga sebagai host di malam hari ini terima kasih mungkin besok kita ketemu lagi jam 12 lewat 40 ya untuk dibuka apa nya ruangannya untuk kita bersama ya demikian Bapak-Ibu sekalian selamat malam selamat 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam sampai ketemu sampai ketemu semuanya ya nggak dipoto Mas Najir nggak dipoto nggak dipoto Pak bentar bentar untung ngurung lift Pak Bu Putri udah nggak ada ada Mas Agus Pak Yai nggak mau foto Pak Yai rokok dia saya saya gedek nggak apa-apa nih ntar dulu Pak Lu Pak Lu Pak Lu dapetin padahal itu 1 1 2 sekali lagi 1 2 oke yuk sampai besok selamat cerah oke ketemu kembali terima kasih mungkin yang tim IT berhenti dulu sebentar disini dulu Pak Pak Yai mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Yai untuk kita di dalam grup ini kalau feeding itu kalau pertanyaan banyak gimana ya cara milihnya yang yang akan ditanyakan apa perlu ditandain yang pertanyaannya agak umum gitu mungkin bulia sama Bu Putri kalau pengalaman kemarin ini Pak jadi pertanyaan semuanya direkap dulu bukan saya copy kemudian nanti dipilih yang memang ya tadi seperti misalkan mewakili atau bagaimana karena ada yang terutama yang nyambung dengan materinya seperti itu nanti mungkin dari yang saya kirim kan nanti bisa dipilih kembali gitu seperti itu oke Pak Yai iya kalau saya nggak pernah nyambungin justru saya tangting-tangting apa tangtung-tangtung bodinya gimana ting-tung-tangtung Pak apapun suka gitu deh ada buaras kirain udah pulang ada lagi Nazir yang ingin disampaikan Pak Yai tadi pas presentasi itu di Youtube-nya kok nggak muncul ya Pak ya coba saya share maksudnya nggak muncul orang yang sedang ngomong oh gitu nanti akan dimunculkan nggak Pak misalkan ini kan saya sulit ya Pak Yai aku pamit ya aku pamit misalkan ini kan yang ngomong kan saya saya spotlight ini ya ini saya echo kalau sekarang mah ada dari Pak Yai ya ikonet itu bisa dianggapkan kalau yang spotlight itu kalau yang spotlight itu itu ngaruh juga nggak ngaruh kalau ada presentasi iya maksudnya nanti pada saat presentasi si pembicaranya itu di spotlight itu iya nanti akan gitu kalau ini kan bukan saya aja yang tampil gitu kan gimana Mbak yang terakhir iya maksudnya jadi hanya pembicaranya aja yang tampil iya iya spotlight itu kan iya jadi kan yang di spotlight kan saya jadi dimanapun PPT-nya yang muncul iya saya aja meskipun nanti Pak Pur atau Bulia ngomong yang muncul di layarnya muka saya gitu iya itu aja Pak tapi bukan picture in picture Pak Yayi maksud saya kan picture in picture kan kayak yang saya dulu yang sayanya di dalam slide-nya gitu kan oh yang di sampingnya itu kan ya Mas Nazir Ustu bisa kasih itu nggak kasih door price kepada peserta yang nyimak terus antar setelah moderator mau diskusi atau sebelum penyerahan kenang-kenangan saya tuh ada ikut webinar BPD-PKS itu dia kasih pertanyaan pertanyaan di antara tiga materi itu yang umum sekali terus seorang menjawab tiga penjawab pertama itu akan dikasih hadiah atau mau dimodifikasi penjawab pertama kelima ke sepuluh itu yang akan dikasih hadiah itu di room chat-nya itu kalau untuk give away-nya seperti itu Bu belum ada diskusi dengan Pak Dadang mungkin next webinar bisa diusulkan Bu ditampung iya saya juga baru pernah kemarin ikuti kayaknya bagus juga terus pembukaan itu ada senam jadi yang paling heboh dapat hadiah gitu loh senamnya itu ada video yang diikuti gitu loh di layar zoom itu sehingga siapa yang paling heboh gayanya nah itu dapat hadiah hadiahnya dikirim kayak seneng-senengan gitu lah ya kali ya mungkin hadiah iya iya virtual virtual misalnya ada buku PEI file-nya kita kirim gitu itu mah kayak cak lontong Pak Yayi kirim sticker ya sticker mobil sticker iya bisa juga ya transfer ya iya kalau enggak ini go-sen go-sen itu juga gampang bener ya bukan bukan go-go go-go go-pe jadi ada oh iya tambah tapi kan kayaknya enggak semuanya enggak semuanya punya itu kan mungkin iya berarti yang paling aman itu kayaknya pulsa ya dapat hadiah pulsa karena ngebalikin uang dia ngikutin zoom misalnya ya Pak kalau besok mau dipikin surprise apa yang sederhana apa yang senamnya atau yang terakhirnya aja enggak apa-apa enggak lapor pada dengan surprise saja kita tanggung jawab Bu Aras tanggung jawab enggak apa-apa enggak apa-apa kalau mau terakhir yang terakhir aja mungkin ada dua pertanyaan gitu mau apa gimana kira-kira kalau mau surprise besok jadi ini belum bicara belum bicara ke Pak Andi tadi belum oh tadi kadang enggak apa-apa justru kita ingin surprise tanggung jawab Bu Aras dan saya Bu Aras apa-apa Bu Aras menurut saya apa pertanyaan aja pertanyaan aja misalnya FAW itu kepanjangannya apa yang benar jawab pertama gitu loh Pak atau logo PEI itu gambar serangga apa gitu loh Pak tapi jawabnya di room chat ya Bu di room chat tapi yang bisa ikut room chat Zoom dan room chat YouTube itu dievaluasi juga yang jawab terus yang paling yang paling dulu atau yang apa nah itu kita sepakati mau yang nomor 1-2 dulu atau nomor 1-2-3 Pak yang dapat hadiah tapi hadiahnya enggak dikasih tahu nanti dikirim gitu loh oke kita kasih misalnya kembaliin biaya registrasinya yang 50 ribu misalnya kita misiin kuota oke oke jadi ketahuan mereka tuh nyima apa enggak tertarik acara kita oke mau berapa pertanyaan jadi kalau gimana kalau yang paling cepat nanti jurinya si host kemudian pertanyaannya ada tiga kemudian yang akan dikirim tiga pertanyaannya rahasia kita enggak ada yang tahu kecuali Bu Aras sama Allah sama saya saya moderator yang mau nanya kan iya moderator yang bertanya jawabannya di room chat Pak nanti saya yang lihat siapa yang duluan gitu nanti itu yang akan dikirim adiahnya iya yang lihat Bu Aras sama Najir udah sama yang lain boleh oke mau surprise terakhir oke tanggung jawab Bu Aras hadiahnya satu aja ya hadiahnya tiga dong Bu karena tiga pertanyaan Pak kalau tiga oh tiga pertanyaan yang youtube juga kan jawabnya di chat Pak mana yang paling cepat oh jadi youtube satu ini satu iya atau dua-dua ya jadi empat oke berarti dua-dua aja ada yang bayar Pak oke berarti dua pertanyaan dua di youtube dua di ya dua tercepat di zoom dua tercepat di youtube oke enggak enggak pertanyaannya dua Bu jadi pertanyaan A siapa bla 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 siapa tercepat di youtube siapa tercepat di zoom terus ada satu lagi apa siapa tercepat di zoom siapa tercepat di youtube yaudah jadi empat hadiah empat kemenang tercepat dan tepat ya Pak iya tercepat dan tepat tentunya iya tercepat dan tepat oke terus jurinya siapa nih jurinya yang menentukan Bu Aras apa apa host si siapa ini kalau predator jangan predator saya dapat feed aja saya di WA iya iya betul baik terus ada mungkin Pak Nazir bisa bikin kalimatnya atau Bu Aras Aras pertanyaannya ya terus aturannya apa Pak pengumuman oleh juri tidak dapat diganggu gugat kalau bisa gitu harus ada kalimat itu ini ini popan aja jadi kita dibikinkan yang tahu yang tahu pertanyaan cuma tiga ya Pak Bapak saya sama Allah ya sama malaikat sama setan oke pertanyaannya Bu Aras karena Bu Aras yang yang menanggung dan yang menanggung terutamanya jadi pertanyaannya dua ya Pak ya dua pertanyaannya dua ya atau mau ditaruh di grup pertanyaan aman aman kan di grup atau pertanyaannya di di room chat aja eh enggak lah pertanyaannya moderator yang nyampein moderator yang nyampein maksudku di bukan di grup Bu Aras naruh di grup Bu Aras di grup juga enggak sih belum Pak oh Bu Aras dimasukkan di grup deh grup mana kebanyakan grup oh belum ya jadi kita-kita ini ada grup kecilnya Bu jadi kalau bahas koordinasi apa-apa lewat grup karena kalau tiap kali begini kan susah oh iya enggak apa-apa di grup juga saya kiraman jadi enggak harus bertiga ah nanti ada yang bocorin jangan-jangan ada yang tahu Pak di sesi mana jangan ada yang tahu yang tahu hanya Bapak di sesi mana ketika Bapak mau menyampaikan pertanyaan oh iya ya berdua aja eh itu ngomong-ngomong di setelah sesi apa di terakhir aja setelah selesai semua itu terserah Bapak nanti kan kita yang mentuhin nanti tahu Pak Nazirnya iya nanti saya ikutan giveaway jadi surprise gitu ya iya Pak Nitya gak tahu di harinya aja paling dia bingung sendiri kan nanti apa-apaan panitia gak boleh peserta aja Pak panitia gak boleh ikut kemudian pembicara gak boleh ikut gitu gujon aja ya sebelum Pak Pur menyampaikan pertanyaan ya saya gak boleh ikut juga bilangin gitu kemudian keputusan juri atau keputusan moderator tidak dapat diganggu gugat misalnya supaya gak ingat press aja mungkin nanti saya di salah-salah pembicara saya bikinkan itu baik saya kira bagus ada lagi mungkin yang ingin disampaikan jadi ketika besok saya mau mengadakan ini ada kuis dadakan gitu ya jadi kayak tahu bulat dadakan kuis dadakan Pak Nazir tunjukin aturannya itu ya iya iya jadi